Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonçaliz Jaluh, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musa Cendana. Baik, kali ini saya akan menjelaskan review buku yang ke-15 dari mata kuliah pengantar Sosiologi. Langsung saja, bab yang pertama, Historis Individu. Dalam pendekatan kursus hidup, seperti diketahui, tidak mencari makna peristiwa dengan melihat setelah seluruh luas, seluruh kasus, seperti yang kami lakukan dalam ilmu sosial berbasis variable. Sebaliknya, kami melihat sepanjang kasus menemukan arti dari peristiwa ini, atau itu, dengan hubungannya dengan terungkapnya pengalaman individu. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini, secara serius, membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil. Itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil, kecuali hasil yang tidak berubah, yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang. Jadi, fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah-masalah penting, yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus kehidupan utama dari bidang substantif kita sendiri. Kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum, mendikte pengalaman berturut-turut dari individu yang bekerja, yang terperangkap di dalamnya. Namun, tentunya individu yang mengalami berbagai hasil antara yang membentuk karir, mengambil tindakan untuk sementara waktu. Namun, seperti literatur gerakan sosial, literatur ini juga mengabaikan fakta sentral tentang individu. Fakta itulah yang disebut sebagai historis individu. Terlebih mudah, eh terlalu mudah untuk mengabaikan kekuatan yang mudah terlihat ini, karena kita jatuh ke dalam ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu hampir secara tak terelakan ketika ia mengambil pemikiran sejarah berkala, seperti yang sering kita lakukan ketika kita bekerja di tingkat kelompok. Dalam dunia di mana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi semakin cepat, pasti berkesinambungan historis individu-individu yang memberikan urat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Historistis individu-individu yang memberikan urat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Historistis individu-individu itulah yang memungkinkan kita, bahkan memaksa kita untuk mengetahui perubahan sosial. Sekarang, keyakinan bahwa perubahan sosial yang terjadi semakin cepat juga memerlukan keyakinan bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi semakin cepat dengan memerlukan keyakinan tertentu bahwa dulu ketidakseimbangan antara kontinuitas struktural individu dan sosial lebih kecil dari sekarang. Artinya, sementara beberapa orang mungkin ingin menganggapnya sebagai aksioma bahwa individu memiliki lebih banyak kontinuitas dari waktu ke waktu daripada struktur sosial. Hubungan aktual antara kontinuitas struktural sosial dan individu mungkin merupakan masalah empiris bukan masalah empiris bervariasi berkesinambungan sejarah sebagai variabel empiris Bapak yang kedua, sifat manusia dalam berpikir prosesual Konsep, sifat manusia memang merupakan konstituen penting dari beberapa pendekatan alternatif untuk prosesual yang kesemuanya mengambil kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang mulai dengan masalah kesinambungan itu langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia menanyakan jenis konsep kodrat manusia yang mungkin dalam asumsi prosesual Artinya, masalah pertama kita adalah bahwa istilah tersebut bisa menjadi kenyamanan nominalis belaka yang menunjukkan beberapa rangkaian hal yang didefinisikan secara relatif dan oleh karena itu ada secara divisional seperti di dalam sifat manusia terdiri dari aspek-aspek pribadi yang umum untuk semua individu manusia Jelas, sifat manusia tidak dapat ditetapkan nol karena kategori manusia ada Namun fakta itu tidak menjamin bahwa isi himpunan memiliki arti penting dalam menjelaskan kehidupan sosial yang sebenarnya dimaksud dengan menggunakan konsep human nature dalam ilmu-ilmu sosial Baik yang ketiga, ekologi terkait Secara khusus, secara korporil peringatan dan subtantif memberikan dasar bagi tautan yang digunakan oleh aktivitas yang sedang berlangsung untuk menciptakan garis keturunan yang akan kita identifikasi sebagai seorang atau kelompok Tapi di sisi lain Karena semuanya berubah, semuanya tergantung Saat ini adalah semua yang ada dan semua efek masa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang dikombinasikan dengan Aksi momen-momen telah mempertahankan efek-efek tersebut di seluruh subseksi hadiah kontingen hingga yang sekarang Bab 4, Sosiologi Liris Dalam dua fenomena garis keturunan di satu sisi dan ekologi di sisi lain kita telah melihat dua aspek temporalitas dalam garis keturunan kita melihat waktu diakronis dari narasi karir kemunculan dalam ekologi kita melihat waktu sinkronis dan penentuan bersamaan waktu tindakan, kenyataan, dan pengalaman Ini melakukan penyelidikan melalui analisis konsep lirik yang merupakan versi puitis dari apresiasi transisi Ini bisa berupa cerita orang atau institusi yang sebenarnya Ini adalah Sosiologi Transisi Ini dimulai dengan analisis teks menciptakan pengalaman dasar Sosiologi Liris pertama Kemudian melihat kritik klasik dan teori sastra untuk definisi formal dan implus liris Dan sejarah etnografi dan ke dalam isu-isu spesifik lokasi dan emosi Disinilah hubungan Bab dengan tematik umum Prosesualisme menjadi jelas Hubungan problematis waktu linear dan waktu sesaat Garis keturunan dan momen lokasi ke dalam waktu dan lokasi dalam ruang sosial Ini semua adalah masalah sentral dan prosesualisme dan akan berguna untuk menyelidikinya dalam area yang spesifik dan terbatas Masalah kelebihan Demonstrasi bahwa kelebihan adalah masalah independen yang tunduk pada bentuk penyelidikan independen yang mengarah ke analisis teoritis tentang jenis-jenis kelebihan Namun teori sosial dan argumen normatif kita sebagian besar berfokus pada kelangkaan Batas anggaran, pengorbanan, perbaikan ini adalah konsep kelangkaan Baik sekian dari video saya Semoga bermanfaat Terima kasih